Lelaki bernama Daniel Sihombing, 24, tersangka pembunuh Resti Widia, 30, ditangkap kepolisian di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, Kamis, 3.10, sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Misteri mayat dalam lemari di rumah Indekos LT7, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, akhirnya terungkap. Leher Resti patah dan kepalanya retak. Pemuda asal Sumatera Utara itu nekat menghabisi nyawa Resti Widia di rumah Indekos. Tindakan Daniel Sihombing menghabisi perempuan cantik itu awalnya spontan. Namun, ternyata dia sanggup melakukan tindakan yang teramat sadis. Kapol Lesta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, mengatakan Daniel Sihombing awalnya mendatangi Indekos korban untuk menggunakan jasa korban. Setibanya di lokasi, pelaku masuk kamar korban. Daniel melihat barang-barang milik Resti Widia. Saat itu juga, dia tergiur melihat barang berharga milik korban. Ya, sehingga, tersangka ini berniat untuk melakukan pencurian. Tidak ada motif lain, tersangka ini tergiur karena ada barang berharga dan uang milik korban di dalam kamar. Kata Eko, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Tindakan Daniel yang mengakibatkan hilangnya nyawa Resti, termasuk sadis. Tersangka cukup sadis. Sebelum melakukan penganiayaan, tersangka mencekik korban, tangan diikat, mulut disumbat menggunakan kain dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari, sebutnya. Perempuan yang jasadnya ditemukan dalam lemari itu meninggal dunia karena leher patah dan ada benturan di kepala. Korban meninggal dunia karena leher patah dan benturan di kepala, ungkapnya. Barang bukti yang diamankan polisi, yaitu satu setel pakaian milik tersangka, satu sepeda motor, dua ponsel dan sejumlah perhiasan milik korban seperti jam tangan, gelang, cincin, serta aksesori lainnya. Tersangka dikenakan pasal 338 Kuhpidana dan atau 365 ayat, 3, Kuhpidana tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sebelumnya, kasus pembunuhan di Jambi membuat geger media sosial. Resti Widia, 30, warga Kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rinjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar Indekos pada tanggal 25 September tahun 2024. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa di dalam lemari empat tingkat, tepatnya dalam posisi di atas tumpukan baju bagian bawah. Setelah mendengar kabar duka terkait anaknya, Ismet Kaisar, 58, ayah Resti Widia, datang ke Jambi beberapa hari lalu. Ismet mengungkapkan sempat berfirasat tidak enak terkait anaknya. Warga Kampung Nengger, Kecamatan Padang Rinjang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, itu datang ke Jambi karena mendapatkan kabar duka. Sebelum anak saya meninggal dunia, sempat ada firasat, namun saya tidak hiraukan, kata Ismet di Mapolsek, Jambi Selatan. Kata Ismet, firasat itu seminggu sebelum kejadian, seperti ada burung masuk ke kamar di rumahnya di Banten. Setelah itu, burung tersebut pergi lagi. Tidak lama kemudian, saya langsung mendapatkan kabar anak saya meninggal dunia, tuturnya. Salah satu firasat tersebut seperti burung datang masuk ke kamar rumah di Kampung Halaman Banten dan setelah itu pergi lagi, katanya. Firasat lain yang didapat ayah Resti merasa ada komunikasi aneh dari korban. Seperti komunikasi via WhatsApp dengan adik kandung Resti. Tidak hanya itu, sebelumnya juga, almarhum anak saya ada komunikasi kepada keluarga di Banten, seperti ia ada kena ancam, tuturnya. Begitu juga dengan adik Widya, Daya Salsabila, 20. Dia datang ke kota Jambi menemani ayah kandungnya. Suatu hari, sebelum Resti meninggal, Daya sempat berkomunikasi singkat lewat WhatsApp. Peristiwa itu tepatnya selasa, 24.09, sore hingga malam, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selasa sore saya tanya kabar Teteh, tepat sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, namun tidak dijawab. Dan sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Teteh baru menjawab dengan singkat, yaitu saya lagi pusing dan setelah tidak ada jawaban lagi, katanya. Terima kasih telah menonton!